Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, bilang pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman terkait adanya laporan dugaan vandalisme di Baliho Ganjar Mahfud yang terpasang di Jalan Jenderal Sudurman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jika nantinya ditemukan unsur pidana dalam kasus vandalisme tersebut, Bawaslu Sulsel akan menyerahkan kasus ini ke sentra penegakan hukum terpadu untuk penanganannya. Serta-merta melakukan penindakan, tapi ada kajian hukumnya, legal opininya, termasuk dengan material, syarat formal dan material apakah terpenuhi. Kalau potensi terjadinya potensi pidana, maka kasus ini akan dibawa ke sentra Gakundu dalam penanganannya. Kalau potensi pidana, tapi kalau ada potensi penanggaran administrasi, maka dikaji di bawah sulit. Masih dalam pendalaman proses, tidak serta-merta kita tutupkan. Terima kasih.